Hai guys selamat datang di perjumpaan kita di episode yang gak tau keberapa Hal ini harusnya gue tuh berdua disini cuman gak tau mana partner gue, nanti gue tau kan dulu ya Mana nih anak? Oh gak ada-ada Halo dimanin? Udah sufi nih guys Oh gue gitu, oke lah burulah Iya anaknya emang pelan sih ya Kemana dia? Hei Sorry, sorry gue tadi habis pelan Lu kemana aja guys? Lu kemana aja? Gue tau lu punya kuasa, tapi lu gak bisa gini dong Lu jangan tau lu punya kuasa disini lu punya dikos disini lu bisa ternyambahin gue Ganti itu gue Itu gue kayak Busing banget gitu, abis over TV semalem Jadi gue tuh harus press dulu gitu Jadi kayak Sape banget ya Mental health lu tuh gue tuh kena gitu semalem Terus akhirnya lu udah pen outfit lu dalam anak skena lu sekarang Lu abis kemana semalem gitu Ini tuh gue tuh outfit gue tuh Gue tuh karena mengikuti Apa ya, perkembangan zaman Mengikuti outfitnya Genzy Jadi gue harus enak gitu Enggak, gak bisa gitu Lu boleh sekita, lu boleh jadi Genzy sih sejati Tapi profesional lu? Apa ya? Genzy tuh selalu keremehin Maaf ya para Genzy Tapi ngomong-ngomong soal Genzy ini kayak banyak banget ini gak sih? Apa? Banyak banget Bahasa baru yang keluar Semingat ada Genzy ini Nah iya Terumpulan Genzy Iya Berarti lu jangan outfit lu kayak gini Dikamuin bari lu kayak gini Lu pikni ya? Enggak Gua tuh gak pikni sama sekali Kayak Enggak kayak gitu Lu juga Maaf ya Lu mau Bisa jadi Karena gua tuh kayak Bukan mengikuti perkembangan zaman Gua tuh kayak Enggak mau ketinggalan gitu Jadi gua tuh kayak Komo abis kalo Misalkan Ada tren-tren terbaru Kenapa aja lu gitu gitu Dari Contohnya kayak Pancer baru Jadi gua harus Dikipin terus Sebagai Anak Genzy Sejati ya kan Gendul Sayang apa lu? Gendul 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 Emang Gendul Jadi sebenernya Genzy itu Kelahiran dari tahun Berapa? 2000 Hitungannya Hitungannya sebenernya 2000 gak sih? Iya Ya sebenernya tuh gua tuh Genzy Genzy aja Lu Milenial mendekati Genzy Bagaimana Tercemar ya Iya jadi kayak Yang milenial baru itu Genzy gak gak sih Biar 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 Gini lah guys Kalo Kalian pernah gak sih Dalam satu lingkungan kerja Kalian berpasangan dengan Genzy Apa kalian rasakan Soalnya kan para milenial ini Agak Kurang nyaman dengan Kerja dengan para Genzy Iya tapi Mungkin Ya gua tidak Apa ya? Tidak 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 Memberikan stigma grup pada Genzy ya Cuman Beberapa orang tuh bilang Beberapa orang tuh bilang Kayak kalo misalkan Tidak sama Genzy tuh Susah diatur anaknya Sedikit-sedikit Nulu Terus tiba-tiba Kalo misalkan Kandi bentak dikit tuh Kayak Nah Oh gak Mental heart yang kena Gilim Iya terus Gilim Kalo mental heart yang kena tuh Dia harus ke psikolog Tidak Sebenernya Beneran bukan karena gitu sih Gak Wah aku bukanku coba mobil agensi Cuman yang lata-lata Emang Genzy itu Tunggu dengan lingkungan yang gadget Sudah mulai ada, dibandingkan kita dulu memang sudah sudah beda dia digandong ujaman mudanya dia sudah untuk ekspor segala hal jadi dia masuk dunia kerja dengan dia diatur dengan sebegitu ketanya tapi dengan gratifitas yang sangat tinggi dia bakal pasti akan berontak mau gak mau dalam biasa gergasannya pasti akan berontak makanya ya kelahiran segitu dia berhubung ke sana iya gitu loh tapi berapa banyak yang lo tau tentang bahasa-bahasa Gen Z ini gue gak terlalu mengikuti ya cuman yang gue tau itu kayak reflect lu reflect apakah lu reflect sebagai seorang lu gak reflect cuman lu toxic ya tapi reflect di pandangan lu itu kayak gini ini pandangan gue sebagai untuk pasangan teman rekan kerja banyak loh di semua masalah di tulis satu rekan kerja gimana boleh boleh rekan kerja maaf ya maaf ya teman-teman saya bukan yang kasih suka buka kerja dengan anda cuman cuman disuruh gitu oke bagi gue adalah refleksnya orang ketika dalam pekerja adalah orang yang gak mau diajak kerjasama nanya pasti sih itu istilah katanya mau aslinya Tuhan gue atau Tuhan lu kita harus harus bekerjasama lu gak ngerti lu nanya gua gua gak ngerti nanya lu itu betul sih komunikasi sih itu penting ya kalo lu gak mau menjalin gitu ya itu tidak usah bekerja ya harus bekerja ya harus bekerja tapi tetep aja sih lu jadi banyak aja di rumah iya tapi sebenernya juga cing-cing sama orang sih jadi kayak kayak yang emang gue bilang itu kalo misalkan videonya ke dia itu ya kita sudah gak emang umur ya ya udah kalau kamu gak tau ya ya tolong kejarin ya tolong kak maaf terima kasih ya itu harus iya culturenya ya iya culturenya itu tuh kayak kayak gitu mungkin kalo anak-anak gini sekarang baru lulus sekolah lulus sekolah terus kerja terus mungkin culture shock dia karena kayak gak pernah diginiin gitu di sekolah dia gitu masuk dunia kerja kan digembelin gak bisa di sana kayak ha gitu mental illness ya mau gigi mental illness mental illness mental illness itu udah kayak gitu 7-1 kerja tuh minggunya healing dulu oh harus ada healing ya ya harus ada healing ya diantara kerja kerja, 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 kerja healing juga dan di malah yang gue healing hmm kalo gak healing gue harus psikolog sih gimana oh makanya ada riset yang aku nyatakan kalo misalnya genzi itu sulit untuk mempunyai tempat tinggal gitu apa iya karena ya dikit-dikit 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 apa luar dikit-dikit 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 atasan toxic desain desain nanti gue juga bisa iya gue tuh toxic banget kayak atasan gue tuh toxic banget sebenernya kayak bukan alasan itu bukan alasan iya bukan alasan dan itu kayak enggak bukan bukan atasan gue yang toxic karena lu punya aja yang intinya belum apa ya belum bisa berada atasnya nah itu sebenernya kayak gitu sih banyak sih yang harus kalian untuk terutama untuk anak-anak yang baru lulus sekolah sebenernya tuh lingkungan kerja itu tergantung cara kalian beradaptasi bisa apa enggaknya dalam lingkungan tersebut iya kayak apa sebenernya yang lu temuin di lingkungan lu kayak apa ya hmm mungkin karena di lingkungannya ya kemarin ya sekolah jadi ya keluarganya di biato ini ini gitu lu tak punya manja-manja kayak manja-manja gitu terus sekarang di lingkungan kerja di apa ya harus di ya mengikuti peraturan kerja gitu ya memang ada tekanannya ada pressure-nya ya gitu jadi ya gitu lah kayak ini gitu hmm susah sih semoga semoga para genzi-genzi ini tidak tunggu sebagai part toxic dalam dunia kerja ya tunggulah karena sebagai reflect eh kalau dihubungan reflect lah lu kalau ya kalau dihubungan lu reflect gak? gue sama reflect cuma anggap toxic aja sih ini kalau gue semuanya deh ah apalagi kita belum buat menurut lu cowok seperti apa lu pernah dong date pertama iya dan gue taduh lu gak tau dia ciawe di atap padang lu ketemul jalan gobrol lu kenapa gak lama-lama ntar cowok yang menurut lu ah reflect banget sih diorang kenapa ya ini mbak lu lumayan ada yang belum kepikiran apa 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 lu gimana ini gak ada sih kayak ya yang gue jalanin sekarang kayak baik-baik aja juga yang lu 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 gimana lu gimana nah lu gak ada cuman buat gue ini bukan masuk reflect ini cuman gue kayak impian buat pelaku aja oke iya karena dia gak toxic dia gak reflect cuman impian jadinya ya tingkah dia buat lu ini iya dari bahasa dia bagus dari penampilan dia bisa oke menurut gue simpatnya juga bagus cuman impian sih gue sama cowoknya kenapa maksudnya harus kita ceritain sih spiel 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 kenapa lu bisa se-affir itu sama orang sama dia buat kamu yang nonton aku minta maaf but kamu terbaik kok cuman kita gak jodoh aja nah aku yang salah gak bener kamu bukan bukan aku gak perlu merasa diri kamu aku gak perlu merasa diri kamu tuh rendah aku yang salah kamu yang refleks aku yang refleks aku yang toksin aku yang toksin kamu disini kurang gak dapet aku cegel itu cewe gila iya sih gilanya itu gimana itu kayak gimana aduh gue gila itu apa mungkin dimaksud disini gilanya adalah stress kamu gimana itu gila bener ya danjir itu gila bener gue gak tau ya cegel itu apa ya stressnya itu apa gilanya itu apa ya lu melakukan sesuatu yang di rumah sekitar lu agak beda kayak misalnya lu oh lu lu ngajar ngeliat cowok takut sih gitu ya maksudnya jadi gue tapi dengan cara yang gak wajar tapi dengan cara yang gak wajar kayak itu kalo ngirim teks berkali-kali spam call berkali-kali itu cegel bisa jati bisa jati atau mau malam enggak sih bagi gue itu masih beach apa beach flag sih itu masih gak beach masih gak buruk gak baik gak karena terlihat ada siklnya cegel itu adalah seperti lu mencoba sesuatu yang beda kayak lu apa pacara sama seorang yang harus ya bukan punya lu sering iya lu tahu lu udah punya masalah itu 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 lebih ke reflake udah reflake ditambah toksi jadi gila jadi cegel gitu gila sih gua banget ya ini enggak enggak cape banget buka-buka naik sendiri kan udah tadi lu udah ngomongin outfit gua kan outfit gua tuh kayak skenaran nah outfit lu ini belum enggak gua outfit gua moise banget sih berarti ini bahannya dari moise bahan moise nah jadi temen-temen kalo misalkan kalian nanya bahan moise itu kalo dijadiin fashion jadiin taju tuh kayak gimana kayak gini kayak gini kayak gini ini bahan rayon eh rayon 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 lu pernah gamon gak? gua 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 iya gua iya gamon pernah iya lah di dunia ini tuh gak apa jarang banget tuh ada orang yang kayak cepet tau orang-orang orang-orang gamon di dunia ini tergantung kenapa tergantung? kenapa tergantung? gak ada yang ekspor ya tapi kan kayak kayak emang walaupun cepet enggak lu percaya gak sama istilah mantan terindah yang buat orang jadi gamangnya hmm dia tergantung selain kan bisa kalian diseter dulu mantan terindah itu dimana ya? itu periksa iya lagunya dimana lirinya kalau udah jadi mantan gak jadi terindah loh iya bener kalau jadi mantan kenapa harus terindah? kalau terindah itu gak pernah matang jadi mantan lah bukinya kenapa pengen gak gantung? kalau pernah matanya indah eh indah matanya indah ya karena ini mungkin kenangan dia gitu loh jadi indah dong tapi tapi ya ini berisik ya yang indah itu saat saat itu bahagia bisa masuk bahagia bisa masuk pada saat itu nah masa lalu itu yaudah masa lalu aja gitu masa lalu masa lalu wajudah sekena lah lagu tetep up tapi enak tapi tapi anak-anak Genzi ini biasanya lebih suka sama lagu-lagu ini gak sih? iya lah iya kan orang lain gak tau orang lain gak tau lu lagi makanya lu Genzi kan gua millennial makanya gua apapapun cuh tinggal ini dengan duokit yang rapi dan lu yang nah lihat-lihat kan disini mana yang millennial dan Genzi tapi ini udah keren banget kalau lebih ada mampu-mampu ya merah dengan balik setengah 안